Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih atas jawabannya dan sekarang saya akan menjawab saran dari Bapak berbagai cara sudah saya lakukan baik RT RW lalu dari pihak gereja. Dari kul sampai ke dalam gereja, pendeta, tapi cuma tomat, obat, kumat lagi. Bahkan sampai lapor polisi juga karena kodratnya keterlaluan sampai dipasung sudah. Tapi dari pihak polisi juga tidak ada kelanjutan mungkin karena saya tidak punya uang. Setelah saya mendengar program ini saya ingin bertanya kepada Pak Erastus. Suami yang suka nonton acaranya Bapak tapi bukan acara Anda bertanya. Nah begitu Pak sekarang bagaimana saya sudah mengikuti semua acara pendeta. Saya juga bersyukur sama Tuhan. Saya dikasih kekuatan dan kesabaran tapi Pak saya juga sudah capek dan nelas sekali. KDRT-nya sampai tubuh saya banyak luka. Secara daging saya tidak kuat tapi saya doa saya tidak mengerti saya sudah dapat dalam setiap masalah Tuhan dikasih kekuatan dan jangan keluar. Saya sudah masuk dalam doa pelayanan berhenti karena merasa saya sia-sia. Saya melayani orang-orang tapi pergumulan saya suami sama suami saya tidak pernah selesai. Dan suami juga melarang saya ikut persekutuan ini itu. Karena menurutnya tidak ada dalam firman mereka yang melakukan persekutuan itu hanyalah pengemis. Begitu menurut dia. Jadi akhirnya saya pun berhenti dalam pelayanan karena daripada jadi pertengkaran terus. Tapi saya selalu dihadapkan juga sama orang-orang yang punya masalah dalam keluarganya. Aku senang bisa memberi kekuatan lewat masalah yang saya alami. Jadi Pak, apa arti dari semua ini? Hidup saya seperti terumbang ambing. Aku senang melayani semampu yang aku bisa lakukan. Tapi di sisi lain hidup dalam keluarga sendiri tidak ada rasa nyaman. Kadang aku mengakhiri semua ini. Kadang aku ingin mengakhiri semua ini. Aku lelah sekali, Pak, dengan sikap suami yang kunjung habis mengecam aku. Yang selalu maksudnya ya. Terima kasih, Pak. Saya ingin mendengar saran dan pendapat Bapak. Gimana? Ada kalimat yang ibu mesti dengar ya. Yang tahu penyakit kita itu hanya Tuhan. Maksudnya penyakit karakter kita. Kalau keadaan tidak berubah, kita yang harus selalu berubah. Jadi kondisi tertekan ibu, depresi ibu ini, kalau disikapi dengan positif, ibu akan menjadi orang yang luar biasa. Penyakit karakter kita bisa tersembuhkan secara total. Jadi bukan tidak mungkin kondisi ini memang mempersiapkan ibu menjadi orang yang cemerlang di mata Allah. Ya, jadi akhirnya saya berkata masih bertahan. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Nanti Tuhan akan menunjukkan apa maksud Tuhan dibalik semua ini. Kalau Tuhan mau bertindak, suami ibu nggak bisa bangun besok. Tapi kalau Tuhan masih memberi dia kesempatan hidup, karena Tuhan mau pakai dia untuk mencemerlangkan ibu. Tahan dulu. Dalam kebingungan, kebimbangan, jalani, minta ikmat pimpinan Tuhan, ibu akan bertambah menjadi cerdas. Seorang yang belajar matematik sering mendapatkan soal yang memingungkan menjadi seorang matematisian yang cerdas. Jalani dulu itu. Ya. Jalani dulu. Ya. Kalau ibu masih merasa tidak sanggup, ibu hubungi nomor telepon ini lagi dan akan dilayani oleh seorang konseler. Tuhan berkati. Oke, 08-15-73-13 dan seterusnya. Ibu usia 15 tahun di Bandung. Thanks Pak Erastus yang saya kasih dan hormati. Saya cuma ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak atas ajarannya, ajaran Tuhan yang Bapak, yang membawa kita umat yang dikasih Allah. Jadi semakin mengenal kebenaran yang Tuhan ingin kita pahami. Kiranya Tuhan pakai Pak Erast more and more. Kebenaran yang asli dari Tuhan tetap asli. Tak ada yang bisa menyangkalnya. Amin. Maju terus dan jadi berkat bagi banyak orang yang rindu bareng Bapak masuk ke LB3. Langit baru-bimbaru. Sehat dan semangat terus ya, Pak. God bless you all and all, more and more. We love you. Amin. Sorry, Pak. Usia saya sudah 75 tahun. Mendengarkan kotba-kotba Pak Erast sejak tahun 2015. Sampai sekarang, tiap hari gak ada posannya. Makin hari, makin haus rasanya. Rindu bisa jadi teladan yang baik dan benar. Minimal bagi anak cucu saya. Banyak kebiasaan dan karakter saya yang Tuhan ubahkan melalui kotba-kotba Bapak. Thanks so much. God bless you and family. Okay. Thank you, Bu. We love you so much, too, Ibu. Sylvia di Bandung. 08534866 dan seterusnya. Usia 37. Pria dari Pontianak. Salom Pak Erast dan tim GSKI yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih atas seri abam ini yang terbanyak membantu dalam perjalanan iman saya secara pribadi. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk semua yang telah bertanya di abam ini karena sudah sharing yang mungkin bagi sebagian orang tidak bisa atau merasa sulit untuk menggambarkan masalah yang dihadapi secara baik melalui tulisan termasuk saya. Izin untuk memberikan ide, boleh Pak? Dikarenakan seri abam yang sudah hampir 200 dan akan terus bertambah sering waktu mungkin akan sulit untuk rekan-rekan lain yang harus bergabung untuk mengikutinya. Ditambah dengan pendengar suara kebenaran yang terus bertambah tentu pertanyaan akan bertambah juga. Oleh sebab itu, apakah bisa pakai dibikin seperti mini Google di website route, EID dengan ada kolom khusus untuk search menggunakan keyword. Nah ini perhatikan ini yang mana penanyakan secara otomatis akan ada link suggestion untuk membuka abam yang terkait keyword yang ditanyakan. Wah ini keren ini. Dengan begitu Pak Eras tidak terus memberikan jawaban yang sebenarnya sudah terjawab di abam sebelumnya. Maaf jika berantakan penyampaian saya, Pak. Semoga bisa dimengerti, Pak. Terima kasih untuk kebenaran yang luar biasa Tuhan memberkati, menyertai. Terima kasih kepada Bapak atau Saudara Anton di Pontianak. Nanti mungkin staff saya bisa menghubungi beliau untuk tahu ya Stephen atau siapa tolong untuk menghubungi Pak Anton. Format ini kalau bisa bisa dipakai bagus sekali. Terima kasih Pak Anton. 0823-9848 dan seterusnya Ibu usia 38 tahun di Papua, Wamena. Salom, Pak Eras, saya ibu umur 38 tahun tinggal di Wamena, Papua. Tapi asal dari Manado. Saya pecinta suara kebenaran, truth, ID, dan abam. Pokoknya rata-rata semua khutbah Bapak dan seminar sudah saya dengar di YouTube. Makanan berkisi buat rohani saya sampai suami heran kenapa tidak mau dengar khutbah pendeta lain. Saya bilang yang pas, yang ini pas buat saya. Begini, Pak. Suatu hari saya dan suami putuskan untuk membuat usaha kiosk jualan kecil-kecilan. Tapi kiosk kami dilarang buka harus bayar 10 juta dulu baru buka. Karena yang punya tanah kiosk lagi sengketa dengan aparat desa. Akhirnya barang kiosk cuma dimakan tikus dan dimakan sendiri. Tidak kembali modal. Kemudian suami putuskan membuat usaha jualan daging dan ikan. Namun itu pun bangkrut karena barangnya kebanyakan diutangi orang dan tidak dibayar-bayar sampai sekarang. Akibatnya kami terlitutang di bank saat pandemi dengan ekonomi yang semakin berat. Suami juga mau ngejek tapi dimare oleh ojek yang lain. Katanya harus bayar tangkalan. Makan sehari-hari kami tinggal dari jualan kue dan nasi kuning. Hidup menjadi begitu berat buat kami tapi suami tak setia melayani komsel anak jalanan. Anak jalanan sambil memberi firman Tuhan dan upayakan konsumsi buat mereka. Yang menjadi pertanyaannya Pak apakah semua yang terjadi dalam hidup kami ini semata-mata ujian dari Tuhan untuk kemurnian kami atau campur tangan kuasa jahat yang seakan-akan mau menghancurkan hidup kami apapun yang kami buat seakan-akan dihalang-halangi. Syukur lewat kutbah Bapak saya selalu dikuatkan tidak putus asa dengan keadaan. Masalah tambah banyak makin buat saya merindukan Tuhan Yesus dan surga. Tetap semangat Pak saya selalu doakan Bapak dalam setiap doa saya jawabannya di Abam saya di... Ya? Oke. Ibu diwamena suami orang apa ini? Menadu atau orang Papua? Yang pertama yang saya pastikan dan harus saya tegaskan bahwa setan tidak bisa mengganggu kita di luar izin Allah. Ayub tidak akan dicobai kalau setan tidak mendapatkan izin. Ya? Jadi semua yang terjadi dalam kontrol Allah. Jadi kalau Anda mengalami hal ini karena memang Tuhan sedang menggarap Anda itu yang pasti. Seperti yang tadi saya kemukakan bahwa yang tahu penyakit kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Di Abam ya. Yang tahu penyakit kita itu bukan diri kita sendiri. Maaf. Yang tahu penyakit kita itu Tuhan. Karakter kita. Maka Tuhan sering mengizinkan kejadian-kejadian yang kita tidak mengerti dan ini bisa membuat apa namanya ini bisa membuat kita berupa. Tetapi sebenarnya Anda ini memang orang yang tidak suka tidak sembarangan ya. Jual kue, nasi kuning jalan terus. Jalan terus. Tuhan pasti akan buka jalan. Jangan putus asa. Nanti akan pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Dengar saya bicara ini. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Jadi sabar saja Tuhan akan tolong Anda. utang di banknya berapa saya tidak tahu lalu bagaimana cara pembayaran mesti diarahkan supaya tidak ini tidak menjadi kacau. Itu saudara ibu seperti ini juga mestinya di-conseling ya. Bukan hanya masalah rumah tangga atau masalah dosa atau bukan masalah ekonomi perlu pembinaan atau bimbingan dari konseler. Oke. Nanti pasti ada konseler yang menghubungi ibu. Mengarahkan bagaimana bertindak bijaksana dalam soal bisnis usaha. 0812 2255 dan seterusnya ini pria usia 60 tahun. Setelah 20 tahun lebih mengikuti pengajaran Pak Eras dan saya banyak kemacuan walau sedih dan perih hampir tidak kuat tapi akhirnya nyandu juga sama yang namanya penderitaan jadi kebal. Saya mau tanya Pak ada pria duda yang diberkati pernikahnya oleh seorang penita. Bahkan si duda tersebut tidak ceremati alasan penita yang memberkati duda itu. Katanya duda itu diceraikan dan bukan menceraikan. Makanya katanya boleh menikah lagi yang yang mau saya tanya bagaimana penita Bapak mengenai hal ini. Terima kasih. Tetap setia. Amin. Ini masalah pelik kalau soal perceraian lalu kawin ulang. Tetapi kalau masih dalam status suami belum cerai belum cerai secara hukum ini melanggar hukum loh. Bisa kena pasal itu penita yang memberkati dan duda yang ini ini duda ya. Duda cerai ini enggak? Cerai legal enggak? Kalau belum legal menikah lagi jelas itu melanggar hukum. Tapi kalau sudah cerai secara hukum memang secara hukum tidak salah. Tapi di hadapan Tuhan belum tentu benar. tapi saya tidak bisa menjawab karena saya harus melihat kasus perceraian ini. Ia diceraikan katanya. Kenapa? Ini semua ini harus dijelaskan secara tepat baru bisa dijawab. Tapi masukan saya tetap bisa berguna ya. Yang masih terikat perkawinan jika cerai melanggar hukum. Belum cerai ini menikah melanggar hukum. Kalau belum cerai legal menikah melanggar hukum. Kalau sudah cerai secara hukum menikah secara hukum tidak salah. Tetapi di hadapan Tuhan belum tentu benar. Kalau saran saya untuk yang yang sudah cerai dan punya umur sudah cukup lebih tidak usah menikah lagi. Kenapa? Cari Tuhan saja. Tidak usah menikah lagi. 0813 5838 dan seterusnya. Salam Pak Eras saya dari GSKI Jemaat Betani mau bertanya channel di Youtube yang berkata bahwa pengajaran Pak Eras menyerukan Bapak Eras menyerukan fitnah atas Bapak-Bapak gereja. Apakah Pak Eras menghormati Bapak gereja? Mohon dijawab Pak Eras Bapak gereja yang mana? Bapak gereja harus kita hormati. Mereka bisa efektif pada zamannya. Tetapi apakah teologi mereka masih bisa efektif untuk zaman kita? Di zamannya Bapak gereja itu pasti dipakai Tuhan. Pasti dipakai Tuhan dan kita menghormatinya. Tapi dunia ini berubah terus. Dinamika kehidupan tiada berhenti. Jadi penghormatan kita kepada Bapak gereja bukan berarti kita harus mengikuti ajarannya. Kalau Anda membaca sejarah gereja pandangan origines yang begitu agung dua ribu kerisalahnya dia disebut sebagai begawan Kristen yang juga mengalami aniaya dan tetap setia. Itu abad kelima abad ke enam dibakar semua dianggap sesat. Itu bukan hanya tidak menghormati itu sudah menjolimi. Nah kadang-kadang Bapak gereja di satu masa dianggap benar dianggap lain dianggap sesat. Sebaliknya juga begitu. Sekarang Bapak gereja mana yang tidak kita hormati? Kalau Anda tanya apakah saya tidak menghormati Calvin? Tidak menghormati Martin Luther Swingley Melangton? Oh kita menghormati. Kita tidak ragu-ragu mengatakan mereka orang-orang yang dipakai Tuhan walaupun mereka tidak sempurna. Tetapi teologi yang mereka cetuskan pada zamannya itu luar biasa. Yang membuat gereja bisa kembali kerel. Tapi tugas Bapak-Bapak gereja ini belum selesai. Kita harus lengkapi. Karena Tuhan memakai kita pada zaman kita. Oke. Thomas Alva Edison yang menemukan listrik ya. Apakah tidak kita hormati kalau kita punya teori baru untuk menciptakan listrik dari nuklir misalnya atau dari sinar matahari. Kita berkata kuno itu Thomas Alva Edison kan tidak. Pada zamannya ia seorang yang berjasa dan dari Thomas Alva Edison inilah lahir listrik. Tapi listrik hari ini sudah tidak seperti listrik yang ditemukan Edison. Ya kan? jadi begitu Pak RS menyuruhkan fitnah atas Bapak Gerija itu salah. Tidak benar. Untuk apa sih kita fitnah? Makanya harus melihat secara benar. Lagipula tidak semua Bapak Gerija itu juga salah. Tidak semua Bapak Gerija juga benar. Bapak Gerija yang mana dulu? 08 57 77 61 dan seterusnya Salom Pak mau nanya bagaimana tata cara puasa yang Alkitab dan puasa untuk meriset tubuh apakah itu beda Pak? Baru-baru ini saya belajar apa namanya intermittent fasting jadi saya tidak makan 12 jam 18 jam saya merasa fisik saya lebih fresh nah kata yang menganjurkan itu katanya meriset ya saya bukan ahli dan saya tidak memutlakan ini benar tapi so far dari pengalaman saya dengan intermittent fasting ini saya merasa lebih segar badan saya turun bisa 4-5 kilo dalam satu bulan nah sekarang saya tidak menjaga supaya saya tidak makan banyak karbo dan yang manis manis supaya berat saya lebih stabil ya saya kira itu saja yang dapat saya tahu puasa yang baik itu adalah kerendahan hati bukan soal tidak makannya tapi perendahan diri dihadapan Allah atau dihadapan Tuhan oke 08 13 17 ini berat ini 08 13 17 16 65 dan seterusnya usia 30 tahun laki-laki salam siang pak puji tuan saya bersyukur bisa nonton video-video bapak youtube sangat memberkati dari atam buah saya ingin bertanya dan ada beberapa pertanyaan yang saya bapak saya berharap bapak bisa memberikan jawaban atau solusi biar kedepannya saya bisa hidup takut akan Allah takut akan Allah bapak dan fokus pada Tuhan dan kerajaannya pertanyaan saya apakah seorang yang mengidap sakit HIV atau AIDS seperti saya tidak punya kesempatan lagi buat punya secara fisik Anda punya masa depan rawan karena dengan penyakit itu Anda harus berusaha atau berjuang untuk menjaga imun tubuh Anda supaya Anda tetap bisa eksis jadi secara kesehatan secara masa depan tentu dengan kondisi Anda mengidap HIV tentu tidak seperti mereka yang tidak mengidap HIV tapi masa depan di kekekalan Anda akan jauh lebih baik kenapa karena Anda memiliki masa depan yang lebih cerah di langit baru bumi baru orang orang yang memiliki keadaan seperti Anda ini akan jauh lebih efektif dibentuk untuk sampai langit baru bumi baru pernah saya mau sekolah di STT tapi waktu itu saya konsultasi sama dosen yang mengajar di STT itu kalau saya sakit AIDS waktu itu saya sudah daftar dan terima tapi pada saat mau kuliah karena kami ada kegiatan camp saya olahraga dan saat itu saya jatuh pinsan lalu kepala STT pulangkan saya dengan alasan saya tidak bisa kuliah saat itu memang jujur saya kecewa tapi mungkin belum jalan belum jalan Tuhan buat saya Bapak menurut Bapak apakah penderita seperti saya tidak pantas buat melayani Tuhan karena sakit ini Anda pantas tetap melayani Tuhan justru Anda malah bisa dipakai di kalangan orang-orang yang berpenyakit sama seperti Anda tetapi kalau Anda sekolah di STT lalu tinggal di asrama mungkin yang dikhawatirkan akan menolari Anda perlu isolasi asrama itu banyak orang bukan dihindari saya tidak setuju kalau Anda dihindari tapi kalau tinggal di asrama ini perlu pertimbangan saya memang dari GBI tapi puji Tuhan meski di gereja saya tidak suka sama pengajaran Bapak tapi saya bersama ayah saya terus ikuti kutbah Bapak di Youtube apa yang harus saya dan ayah lakukan buat lebih fokus lagi pada Tuhan dan kerajaannya karena di gereja saya jujur Bapak tidak disukai Bapak gembala saya katanya ajaran Bapak sesat tapi semenjak saya dan ayah ikuti kutbah Bapak benar kutbah saya di Youtube orang itu bisa mengatakan orang lain sesat tetapi dasarnya juga belum jelas itu bahaya orang mengatakan orang lain sesat itu sebenarnya tidak etis tanpa melihatnya tanpa mendengarkan lebih dulu meski saya mengidap Aids tapi saya rindu punya masa depan apa yang harus saya lakukan agar hidup saya bisa berkenan lagi pada Bapak di surga meski dalam kondis sakit itu saat ini dunia saja memberi perhatian kepada kepada penderita Aids kalau gereja tidak memberi perhatian ini keterlaluan anda patut mendapat perhatian tapi saya belum bisa bicara apa-apa tapi saya sudah tahu nomor telepon anda apa yang bisa kami bantu kalau tinggal di asrama mungkin agak sulit tapi nanti kami akan memikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk anda kami akan pikirkan nanti staff saya hubungi anda jujur bapak semenjak ikut bapak di youtube mesti kondisi saya yang sudah terpuruk tapi saya bisa bangkit lagi melalui kod bapak di youtube apa yang harus saya lakukan agar hidup ini bisa berkenan di hati bapak sakit gue sekarang nanti akan dibimbing tentu apa yang bisa kami lakukan untuk anda dengan usia 30 tahun sudah kena aid ini pasti harus dibantu justru orang-orang seperti anda yang harus dibantu sekian beberapa pertanyaan yang saya bapak salam hormat Tuhan kiranya memberi kekuatan berapa eras dengan dan harapan saya semoga saya bisa jumpa bapak kalau ada seminar di kupang oke kalau anda sakit aids begini lebih sebaiknya anda tidak menikah jangan sampai menulari pasangan hidupmu tapi saya tidak tahu sampai dimana anda punya kondisi tapi percayalah kita akan di langit baru-bumi baru dan tidak sakit lagi dan semua yang ada di bumi ini akan terulang disana anda akan menjadi pria sejati yang tidak mengidap penyakit sekarang hidup suci jangan berbuat dosa saya tidak tahu sakit anda ini keapakan hubungan seks atau terinfeksi melalui misalnya melalui donor darah bisa banyak juga media sehingga tertular AIDS dari seseorang di Surabaya selalu Pak Erastu saya pernah nanya tentang memikul salib memikul salib kah saya dan Bapak menutup dengan kalimat ambiar untuk keadaan saya sekarang saya ingin menanyakan tentang boleh ke anak yang belum dia baptis mengikuti perjamuan kudus karena jika dudus belum ibadah online saya kegerja selalu bersama anak dan jika ada perjamuan kudus selalu tanya gimana rasanya Pak saya tidak menjelaskannya dengan kalimat karena bagi saya perjamuan kudus itu sakral untuk mengingat betapa besar pengorbanan Yesus untuk dia saat ibadah online perjamuan kudus di rumah awalnya saya gunakan cracker sebagai roti dan tes sebagai anggur sekarang saya sudah beli di online roti dan anggur untuk perjamuan kudus saya rindu anak ikut perjamuan kudus tapi apakah ini tidak menyalai aturan dan saya tidak berani sembrono karena saya yakin Tuhan Adir menyaksikan perjamuan yang kita lakukan terima kasih Pak oke begini bukan soal babes atau tidak kalau menurut saya yang saya pahami selama anak itu mengerti arti kurban Yesus lakukan umur 9 tahun tapi mengerti bahwa dari Yesus dan tubuh Yesus itu ya dilambangkan dengan roti dan anggur dan kalau kita minum kita mengingat kurbannya beri penjelasan dulu ikut tidak masalah ya ada kerja-kerja yang tidak setuju kalau saya setuju selama anak itu dia beri pengertian oke 0881 2145 salam Pak Erastus saya adalah wanita single usia 35 tahun karyawan swasta saya adalah anak pertama dari empat bersaudara saya berasal di Tapanuli Utara Tapanuli Sumatera Utara Melantau ke Jakarta untuk bekerja saya sudah 8 tahun bekerja di Jakarta sejak saya bekerja setiap bulan saya menyisikan gaji saya untuk membantu orang tua diantara kami empat bersaudara dua adik laki saya sudah menikah dan tidak mungkin mereka bisa membantu orang tua saya karena mereka sudah punya tanggung jawab dengan kehidupan rumah tangganya masing-masing dan adik saya paling kecil juga sudah bekerja tapi gajinya tidak seberapa dan hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sebentar saya potong dulu jangan berpikir kalau sudah punya keluarga berhenti-berhenti membantu orang tua ini salah salah total tidak ada alasan untuk tidak membantu orang tua tidak ada alasan untuk tidak membantu sudah menikah atau belum menikah apapun keadaannya orang terus diperhatikan ya ingat ini tidak boleh begitu sebagai anak tertua saya merasa memiliki tanggung jawab dan beban untuk menanggung kehidupan orang tua saya dengan membantu kebutuhan orang tua orang tua saya adalah petani dan saya tahu berapa penghasilan dan ekonomi orang tua saya punya prinsip untuk membantu orang tua selagi mampu sampai hari ini setiap bulan saya selalu transfer sebagian gaji saya ke rekening orang tua orang tua saya sih tidak pernah meminta untuk dikirim uang tapi hati nurani saya lah yang berbicara agar saya membantu orang tua iyalah orang tua jangan minta kita beri semua mesti dengar ini gaji yang saya terima dari kantor sebagian saya berikan kepada orang tua dan hanya menyisakan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari tetapi saya tidak bisa menabung untuk diri saya sendiri karena uang yang saya berikan kepada orang tua seharusnya untuk tabungan masa depan saya percaya Tuhan akan cukup ikan nabung nabung nanti malah habis untuk ada yang gak perlu tapi saya tidak tega memikirkan diri saya sendiri tapi saya tidak tega memikirkan diri saya sendiri jika jika mengingat ke depan orang tua saya bagus gak tega saya memilih memberikannya kepada orang tua bukan ditabung ya tapi terkadang kekhawatiran itu muncul di pikiran saya bertahun-tahun saya bekerja tapi tak ada sedikitpun tabungan saya dan bagaimana dengan masa depan saya nanti saya sudah mengalami hal ini benar-benar tidak punya apa-apa selama puluhan tahun percaya Tuhan cukupi kau punya tabungan jebret sekali kaki patah juga hilang semua jebret sekali mata kecolok gak bisa perlu operasi habis uang kita jadi jangan khawatir walaupun gak punya uang Tuhan jauhkan dari malapetaka marah bahaya ya pertanyaan saya apa yang harus saya lakukan ya Pak tetap bantu orang tua tadi apakah saya harus jujur berbicara kepada orang tua untuk berhenti mengirim mereka uang dan uang yang harus saya beri kepada orang tua akan saya tabung untuk masa depan saya nanti enggak diam lalu pikirkan bagaimana punya penghasilan lain yang lebih besar ya Tuhan berkati terima kasih atas dukungan